Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas Yaitu mengenai pegawai KPK yang tidak lolos seleksi tes wawasan kebangsaan kemarin Ini menuntut kepada pimpinan KPK untuk memberikan Hasil tes wawasan kebangsaan tersebut Karena sampai hari ini mereka belum mendapatkan hasil tes wawasan kebangsaan Yang menyebabkan apa mereka tidak lolos seleksi itu Ada 75 pegawai KPK 51 diantaranya ini tidak bisa dibina Dan 24 diantaranya ini bisa dibina Dan akan menjalani program pendidikan bela negara Pertanyaannya adalah Apa dasar yang dipakai KPK? Padahal mereka semua belum mendapatkan hasil tes wawasan kebangsaan 51 tidak bisa dibina Yang 24 ini bisa dibina Lalu dasarnya apa? Karena secara tertulis ini tidak ada itu Sampai hari ini mereka belum menerima Karena itu pegawai KPK yang tidak lolos seleksi ini Meminta supaya biak KPK memberikan data Hasil tes TWK yang menyebabkan mereka tidak lolos Dan menurut saya ini adalah sesuatu yang cukup realistis Kenapa realistis? Karena mereka berhak untuk mendapatkan data itu teman-teman Sementara biak KPK belum memberikan Padahal BKN sudah memberikan kepada KPK Karena stigma yang negatif ini yang akan diterima mereka seumur hidup Kalau itu belum mendapatkan hasil dari tes TWK tersebut Stigmanya apa? Stigma negatif Di antaranya stigma tidak setia kepada Panyasila Tidak setia kepada Undang-Undang Dasar 1945 Tidak setia kepada NKRI Itulah stigma yang ada di benak mereka yang tidak lolos seleksi itu Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan bacakan beritanya mengenai Pegawai KPK yang minta bukti Otentik tentunya hasil tes wawasan kebangsaan itu Kita baca beritanya dari kumparan teman-teman KPK dipertanyakan hasil TWK tak kunjung diberikan ke pegawai KPK Komitmen KPK dalam transparansi dan akuntabilitas kini dipertanyakan Hal itu karena KPK yang tak kunjung memberikan hasil tes wawasan kebangsaan kepada para pegawainya Terdapat 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK sebagai syarat menjadi ASN Sebanyak 51 pegawai diantaranya akan dipecat per tanggal 1 November 2021 Sementara 24 pegawai lainnya dinilai masih bisa dibina melalui pendidikan dan pelatihan yang akan digelar kementerian pertahanan Jadi cukup jelas teman-teman 51 tidak bisa dibina Yang 24 ini bisa dibina Lalu apa dasarnya bisa dibina dan tidak bisa dibina Apakah seorang Novel Basvidan tidak bisa dibina Ini yang menjadi pertanyaan teman-teman Karena kalau kita melihat Pak Novel ini cukup punya integritas dalam pemberantasan korupsi Bahkan Pak Novel ini menjadi target orang-orang yang tidak suka kepada beliau Sampai-sampai ada penyiraman air keras ke muka Pak Novel Basvidan Nah hal seperti itu Apakah ini bukan bagian dari integritas loyalitas Pak Novel Basvidan terhadap pemberantasan korupsi Kemudian ada kabar bahwa Pak Novel tidak lolos reksi tes wawasan kebangsaan Wawasan kebangsaan yang mana yang tidak membuat Pak Novel tidak lolos reksi Kita baca berikutnya teman-teman Para pegawai KPK itu kemudian melakukan perlawanan dengan melaporkan TWK ke sejumlah pihak Mulai dari Ombudsman hingga Komnas HAM Selain itu mereka juga menyurati KPK untuk meminta hasil tes TWK Para pegawai itu berharap KPK segera memberikan hasil tes TWK itu Sebab mereka menilai KPK sudah menerima hasil TWK dari BKN sejak 27 April 2021 27 April 2021 BKN sudah menyerahkan hasilnya kepada pimpinan KPK Ini sudah bulan April, Mei, Juni, Juli Sebentar lagi Agustus teman-teman Sudah 3 bulan ini hasil tes TWK belum diberikan kepada pegawai yang tidak lolos reksi tes wawasan kebangsaan Kemudian ada satu pernyataan dari pegawai KPK teman-teman Tak perlu lagi ada alasan atau pembenaran untuk tidak memberikan hasil kepada kami KPK sebagai lembaga publik yang juga jualan adalah anti korupsi Jadi jualannya anti korupsi KPK ini teman-teman Tetapi sampai hari ini kok belum diberikan hasil tes wawasan kebangsaan itu Seharusnya menjadi transparansi dan akuntabilitasnya sebagai roh pemberantasan korupsi Untuk tetap dipercaya publik Ujar salah satu pegawai KPK Hotman Tambunan Dalam keterangan tertulis Senen 19 Juli 2021 Hotman ialah kepala satuan tugas pembelajaran anti korupsi KPK Yang kini sudah dinonaktifkan Ia termasuk dalam 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK Ia meminta KPK tidak banyak alasan dan segera memberikan hasil TWK Menurut dia hasil tes itu penting untuk diketahui para peserta Mengingat dampaknya yang terbilang signifikan kepada pegawai Para pegawai yang tidak lolos itu kini sudah dibebas tugaskan oleh Firly Bahuri Tak hanya itu mereka pun mendapat stigma sebagai warga negara Yang tidak taat, tidak setia, atau tidak bisa dibina lagi Karena bermasalah dengan syarat kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan pemerintah yang sah Ini dasar yang dipakai oleh pihak yang membuat tes wawasan kebangsaan Karena ini menjadi stigma teman-teman Tidak lolos wawasan kebangsaan Ini stigmanya adalah tidak setia kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Kemudian NKRI dan pemerintah yang sah Maka ini perlu dibuktikan teman-teman Apakah benar Pak Novel tidak setia kepada Pancasila Tidak setia kepada Undang-Undang Dasar 1945 Tidak setia kepada NKRI dan tidak setia kepada pemerintah yang sah Ini perlu bukti Dan buktinya itu harusnya adalah tes wawasan kebangsaan itu Tetapi sampai hari ini mereka belum menerima hasil itu Padahal kalau kita lihat para pegawai KPK yang tidak lolos itu tidak terlihat Mereka itu adalah tidak setia Kalau saya melihatnya justru mereka setia kepada Pancasila Undang-Undang Dasar, NKRI dan pemerintah Mereka setia Buktinya apa? Mereka ketol dalam pemberantasan korupsi Itu adalah kontribusi kepada bangsa dan negara Pemberantasan korupsi Tetapi ini kok ada pernyataan yang luar biasa Bahwa mereka tidak lolos seleksi tes wawasan kebangsaan Kita lanjut teman-teman Surat permintaan hasil TWK sudah dikirim sejak 30 Juni 2021 Namun lebih dari 10 hari berlalu Para pegawai tak kunjung mendapatkan jawaban Hotman merujuk Undang-Undang No. 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik Bahwa badan publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis Sepayang lambat 10 hari kerja Jadi 10 hari kerja ini harusnya para pegawai sudah mendapatkan hasil tes TWK itu Bila hasil itu tak kunjung disampaikan oleh KPK Hotman milai tak ada alasan pembenar bagi KPK Untuk melakukan pembinaan lanjutan terhadap 24 pegawai yang akan menjalani diklat Mengingat Dari hasil tes itulah terdapat kejelasan tentang hal apa yang perlu mendapatkan pembinaan lanjutan Ini sungguh sangat merepotkan KPK teman-teman Kenapa merepotkan? Karena mereka menilai Pihak pegawai KPK yang tidak lolos reksi itu Apa dasar yang dipakai untuk melakukan pembinaan 24 pegawai KPK Padahal mereka belum menerima hasil tes TWK itu Apa dasar yang dipakai? Oh ini bisa dibina Ini tidak bisa dibina Apa dasarnya? Selama belum ada penjelasan tentang hasil TWK Maka seharusnya tidak ada alasan untuk melakukan pembinaan lanjutan Karena tidak jelas area mana yang perlu penguatan Kata Hotman Terkait hasil TWK ini PLT jurubicara KPK Ali Fikri menyebut KPK akan mengkoordinasikannya terlebih dahulu kepada BKN Selaku penyelenggara tes terkait permintaan hasil TWK Ali menuturkan PPID KPK masih melakukan koordinasi dengan badan kepegawaian negara BKN Terkait pemenuhan informasi tersebut Sebab salinan dokumen yang diminta 30 pegawai itu bukan sepenuhnya berada dalam penguasaan KPK Wow, pihak KPK menyatakan terkait salinan hasil tes itu tidak sepenuhnya ada di KPK Padahal BKN sudah menyerahkan kepada KPK Jadi semacam ada saling lempar terkait persoalan ini teman-teman Ali berdalih bahwa yang diserahkan BKN pada 27 April lalu merupakan hasil TWK secara kolektif Tidak utuh sebagaimana permintaan 30 pegawai KPK Jadi ini secara kolektif tidak utuh Kalau tidak utuh kenapa kau bisa menjustifikasi bahwa 75 pegawai KPK itu tidak lolos reksi Kemudian 24 ini bisa dibina yang 51 tidak bisa dibina Karena menurut Ali Fikri ini tidak utuh yang diberikan kepada KPK Kemudian teman-teman berikut 8 poin yang diminta pegawai KPK Pertama hasil asesmen TWK yang meliputi tes IMB, tes tertulis dan tes wawancara 2. Kertas kerja penilaian lengkap dari BKN atas hasil asesmen Untuk semua tahapan tes yang sekurang-kurangnya memuat A. Metodologi penilaian B. Kriteria penilaian C. Rekaman atau hasil wawancara D. Analisis asesor wawancara E. Saran dari asesor atau wawancara 3. Dasar acuan penentuan unsur-unsur yang diukur dalam asesmen TWK tersebut 4. Dasar atau acuan penentuan kriteria memenuhi syarat MS dan tidak memenuhi syarat TMS dalam asesmen TWK tersebut 5. Dasar atau acuan penentuan dan penunjukan asesor wawancara Dan ini menjadi satu permintaan juga teman-teman Jadi dasar atas penunjukan asesor atau wawancara itu apa? Misalkan dari pak ini Sebagai asesor apa dasar yang dipakai? Ini dipertanyakan oleh pegawai KPK 6. Data-data yang diberikan oleh KPK kepada asesor wawancara Berikut alasan pemberian dan atau dasar hukumnya 7. Kertas kerja asesor wawancara 8. Berita acara penentuan lulus atau tak lulus oleh asesor wawancara Wow ini semakin menarik teman-teman Permintaan dari pegawai KPK Ini jelas sangat merumitkan pimpinan KPK teman-teman Karena tentunya kalau mereka sudah mendapatkan hasil tes wawasan kebangsaan itu Maka mereka juga bisa menggugat kenapa saya tidak lolos Dan ini akan menarik sekali kalau kita lihat perkembangan yang berikutnya teman-teman Apakah pimpinan KPK berani memberikan hasil tes TWK terhadap 75 pegawai KPK yang tidak lolos reaksi itu Namun BKN mengaku sudah tidak lagi memegang dokumen hasil TWK Kepala BKN Bima Hariawebisana menyebut seluruh data berkaitan TWK telah diserahkan kepada KPK Sementara kepemilikan data detail peserta TWK tak ada di bawah kewenangan BKN Nah ini cukup jelas teman-teman bahwa BKN itu sudah menyerahkan sepenuhnya seluruhnya kepada KPK Dan menurut BKN teman-teman kepemilikan data detail terkait peserta TWK itu tidak ada di bawah kewenangan BKN Oleh sebab itu Bima mengatakan dibutuhkan permintaan khusus terhadap lembaga pemilik data TWK Yaitu Dinas Psikologi TNI AD dan BNPT Nah ini BKN malah mengarahkan kepada Psikologi dari TNI AD dan BNPT teman-teman Jadi ini saya pikir tidak jelas Sebenarnya tes TWK itu sudah di tangan KPK atau masih di luar KPK Atau masih di Dinas Psikologi TNI AD atau BNPT Sementara menurut BKN sudah tidak ada di BKN Yang benar yang mana kita juga tidak tahu Tetapi yang intinya kalau saya melihat teman-teman Berikan saja tes hasil wawasan kebangsaan itu Dari mereka yang tidak lolos seleksi Jadi ini adalah bentuk transparansi Transparansi publik Seperti KPK yang selalu mendengungkan anti korupsi Jadi anti korupsi itu diantaranya adalah transparansi Jadi kalau orang transparan Apa adanya? Kalau istilah orang Jawa bloko suto Ini tidak ada yang ditutup-tutupi Semua transparan Ini loh hasilnya Harusnya akan seperti itu Kan mudah saja sebenarnya Jadi jujur itu saya pikir lebih mudah daripada Orang yang tidak jujur Kalau mereka tidak lolos Katakan tidak lolos dan ini buktinya Selesai kan? Tetapi sampai hari ini mereka Masih mempertanyakan Mana buktinya Kalau saya tidak lolos seleksi Tes wawasan kebangsaan Jadi ini saya pikir Perlu Kejelasan dari pimpinan KPK Kenapa kok Tidak diberikan sampai hari ini Padahal Mereka akan dipecat Pertanggal 1 November 2021 Dan hari ini pun mereka sudah Dibibas tugaskan Jadi tidak ada pekerjaannya Dan menurut saya Ini sesuatu yang tidak efektif Mereka tidak bekerja Tetapi digaji Sementara Mereka Masih menjadi Pegawai KPK Jadi ini sesuatu yang Menurut saya Perlu diperjelas oleh Pimpinan KPK Tetapi yang intinya Kita tetap Mendukung Pegawai KPK Untuk Bisa mendapatkan Hasil tes wawasan kebangsaan itu Agar semua Menjadi lebih jelas Karena Stigma negatif Akan mereka terima Tidak bisa dibina Stigmanya Tidak setia Pancasila NKRI Undang-undang dasar Pemerintah Itu stigma Yang ada di dalam Benak mereka Yang tidak lolos seleksi Tes wawasan kebangsaan Itu teman-teman Yang bisa kita bahas hari ini Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.